PEMBAHASAN OSK ASTRONOMI 2018 PEMBAHASAN OSK ASTRONOMI 2018 Jadi ceritanya Dari dulu ada sebuah bintang Yang meledak jadi supernova Bintang itu ada ininya Ada terdiri atom titaniumnya Oke Masanya segini Masanya segini Nah meledak 5000 tahun yang lalu Waktu paruhnya adalah 60 Yang ditanya sisanya sekarang berapa Kan dia meluruh ya radiasi Nah Kita cari Ini kan berarti tentang Aktivitas radioaktif Atau masa Ya sih Aktivitas radioaktif sih Kita bisa pakai rumus radioaktif Activity itu Bisa kita cari Ini activity nanti itu Sesuai dengan Masanya sebetulnya Jadi kalau kita mau cari masa sih Ya bisa pakai masa sih disini Tapi saya tuliskan rumus yang asalnya dulu aja ya Aktivitas akhir itu sama dengan Aktivitas awal Kali Setengah Pangkat Waktu Lama Peluruhannya Dibagi Waktu paruh Nah bagi yang belum familiar Waktu paruh itu apa sih? Waktu paruh itu Waktu yang dibutuhkan Untuk menjadi setengahnya Contoh ibaratnya nih Ibaratnya Dulunya Atom Ti ini Katakanlah Satu kilogram Oke Satu kilogram Nah waktu paruh atom ini Itu 60 tahun So 60 tahun Dari sekarang Katakanlah sekarang itu satu kilogram 60 tahun dari sekarang Ini tinggal tersisa setengah kilogram 60 tahun Ini waktu paruhnya 60 tahun berikutnya Bukan habis Tapi tersisa setengah dari ini Yaitu 1 per 4 kilogram Itu konsep waktu paruh Ya Nah Tapi Ini langsung dimasukkan ke dalam rumus aja So dalam kasus ini berarti A nya tuh Bisa kita pakai masa ya Berarti gini Berarti ini adalah M0 nya Masa awalnya adalah ini 3,1 Kali 10 pangkat min 4 Masa matahari Langsung masukin aja Masa matahari itu berapa sih? Masa matahari itu Cek di tabel Nilainya adalah 1,989 x 10 pangkat 30 kilogram Tasyat Kali yang ini Setengah pangkat Waktunya berapa? Waktu lama peluruhannya berapa? Ini 5.000 tahun Masukin 5.000 Per Waktu paruhnya berapa? 60 tahun 60 tahun Oke Nah Selanjutnya Serahkan ke kalkulator Udah tinggal dihitung Dipencet lah Pokoknya ini Blah 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 Pencet Tuk 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 Dapatnya nanti jawabannya adalah 50,6 kilogram Set So jawabannya adalah yang C It's easy actually ya Gampang Oke Kita lanjutin ke nomor yang lain See you Sampai jumpa